Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Serial Kamen Rider Revised sendiri, mengisahkan tentang Iki Igarasi seorang penjaga pemandian air panas, yang berubah menjadi Kamen Rider setelah melakukan kontrak dengan iblis. Dan setelah melakukan kontrak, mereka pun harus mengalahkan sekte sesat, yang menyembah tuan mereka yaitu Gifu. Banyaknya karakter potensial, yang disiasiakan. Walaupun sebagian orang, menganggap serial ini sebagai serial yang buruk, tapi di sisi lain beberapa karakter dalam serial ini, masih bisa tampil dengan sangat baik, dan menjadi karakter favorit. Contohnya saja, ada karakter vilain seperti Orteca, Furio, dan bahkan Gifu sang musuh utama, dan karakter-karakter lain di seris ini, yang bisa dikatakan sangat kurang mendapatkan sorotan. Walaupun ada beberapa episode yang membahas tentang mereka, tetapi rasanya itu semua belum bisa menjawab latar belakang, dan potensi dari karakter mereka masing-masing. Padahal, mereka bisa dibilang karakter yang cukup penting di serial Revised ini, yang apabila dikembangkan dapat membuat serial satu ini sangat menarik. Namun sayang seribu sayang, sang penulis yaitu Hanta Kinosita, menyia-nyiakan banyak karakter-karakter penting di serial ini, dan hanya berfokus untuk mengembangkan beberapa karakter yang sama sekali tidak penting. Main karakter yang kurang pengembangan Seperti yang sudah dijelaskan di awal, karakter utama dari serial ini adalah Iki Igarashi, atau sebut saja Rizki. Seorang penjaga pemandian air panas, yang mempunyai keluarga yang lengkap. Ia memiliki iblis bernama Faiz dalam dirinya, yang membuatnya bisa menggunakan Revised Driver. Karakter ini umumnya sama seperti karakter utama pada serial pendahulunya, di mana ia merupakan seorang pemuda biasa, dengan tujuan yang biasa saja untuk menjadi seorang Kamen Rider. Awalnya, karakter ini merupakan figur kakak yang tegas, ramah, dan murah senyum. Di awal cerita Revised Rizki mempunyai konflik dengan iblis dalam dirinya, yaitu Faiz yang selalu membuat masalah. Namun kesalahan fatal bagi sang penulis, adalah membuat konflik antara Faiz dan Rizki tidak berlarut-larut, dan bahkan konflik antara keduanya, diselesaikan tidak sampai dua episode. Sehingga karakter Faiz, yang diharapkan bisa menjadi pendorong pengembangan karakter Rizki, berakhir hanya menjadi badut, yang awalnya memiliki tujuan misterius, tapi berakhir menjadi rekan yang terlalu ramah untuk ukuran iblis. Ditambah, sang penulis yang egonya, ingin membuat karakter Sakura Igarashi adik dari Rizki, menjadi sorot utama dalam cerita Revised, yang membuat sang karakter utama alhasil menjadi karakter yang tak tahu lagi, mau dibuat seperti apa. NPC yang lebih banyak dapat sorotan, dan yang sangat menyebalkan dari serial ini, adalah karakter-karakter yang tak berguna, yang dipaksa untuk menjadi sorotan. Contoh yang paling nyata adalah karakter Hikaru, Hana, dan Sakura, yang di awal-awal sama sekali tidak berguna, dan bahkan tidak berkontribusi sama sekali pada cerita. Padahal, karakter-karakter ini banyak sekali yang membenci, karena development karakternya yang sangat buruk, dan kemunculan mereka menjadi seorang rider sama sekali tidak diperlukan. Alhasil, potensi cerita Revised yang penuh dengan misteri terpaksa dibuang begitu saja, demi menambah rider-rider baru. Kemunculan organisasi Weekend pun, menjadi penurunan story di serial ini, ditambah trio Rider Weekend yang sangat menyebalkan, dan mengambil alih posisi meh karakter. Masalahnya, latar belakang dari tiap karakter NPC ini, sama sekali tidak menarik dan terkesan kurang meyakinkan, karena karakter ini tidak mendapat pengembangan di awal-awal dan langsung dijadikan Kamen Rider, tanpa efek samping dan bahkan tanpa kontrak dengan iblis. Dan hasilnya adalah sang karakter utama, dan karakter-karakter berpotensi lainnya disiasiakan begitu saja. Final Boss yang terlalu lemah Seperti yang diketahui, final boss dari serial ini adalah Gifu, yang diperbincangkan sedari awal episode. Karakternya benar-benar dibangun rapi di awal episode Revised, dan menjadi biang masalah di serial ini. Tapi, potensinya sebagai final vilain dalam serial ini seakan dipatahkan dengan kenyataan, bahwa Gifu dapat dikalahkan hanya dalam 3 episode, dengan durasi pertarungan yang cukup singkat. Spekulasi dan konspirasi para fans menjadi buyar seketika, ketika Gifu yang sangat sering dibicarakan, menjadi musuh yang setara dengan monster mingguan. Sedikit mengecewakan, karena pada episode final ini tidak ada momen yang menegangkan, karena rasanya seperti kita menonton episode biasa. Dan lebih kecewanya lagi, cerita latar belakang Gifu sendiri, tergolong masih sangat kurang, karena ditutupi dengan cerita trio weekend yang tidak ada habisnya. Ditambah kemunculan Kamen Rider juga yang digadang-gadang sebagai final boss, seakan cuman memaksakan cerita rivais yang sudah makin acak adult. Banyaknya masalah di belakang layar, dan yang menjadi hal utama penyebab hancurnya serial ini, adalah rumah produksinya sendiri. Pihak TOWIE Company sebagai rumah produksi memang terkesan terlalu memaksakan cerita rivais ini, dengan menambah berbagai item baru, rider baru, dan form-form baru, yang sebenarnya hal ini akan memaksa sang penulisnya berpikir lebih keras, untuk menyelingi item tersebut dalam cerita. Ditambah permohonan pihak agensi aktor pemeran Hikaru, yang ingin agar aktornya menjadi seorang rider, walaupun posisinya hanya sebagai NPC. Alhasil cerita rivais menjadi semakin acak-acakan, di mana keserakahan mereka menjadi bumerang untuk mereka, karena serial anniversary satu ini, dihujat oleh para fans dari luar maupun dari dalam, dan penjualan mainannya pun semakin merosot, karena penurunan rating. Dalam hal ini pihak TOWIE juga tak bisa disalahkan, karena sang hantakinosita sendiri, juga fokus pada egonya untuk membuat MC rider perempuan, sehingga fokus utama pada serial rivais ini menjadi hanya tentang Sakura. Dan ceritanya pun makin terburu-buru, karena kelamaan dicerita si Sakura, yang karakternya juga bikin emosi, dan masih menjadi heroin terburuk sejauh ini. Karena jika dia dan Bocil Weekend tak ada, mungkin cerita rivais akan lebih baik.